Om Swastiastu Semetan Kembali pada hari ini Tiang Tangkil Di Gryo Koryagung Atau di Gryonya Ide Pandita Empu Nabe Sri Widyananda Dalam rangka upacara dewayatnya Yaitu Puji Wali Di Gryo Koryagung Dan kebetulan pada hari ini Yaitu pada tanggal 5 April tahun 2024 Upacara yang dilaksanakan pada hari ini adalah Anak Tenggingsah Ngadegang Pengalang Saseh Megurudadi Dan Nanjab Sundari Yang dipuput oleh Ide Pandita Empu Nabe Sri Widyananda Dan pada pagi hari ini Para pengayah Pada sibuk ngayah Untuk mempersiapkan rangkaian upacara Yang dilaksanakan pada hari ini Yaitu upacara Anak Tenggingsah Mempengalang Saseh Megurudadi Serta Nanjab Sundari Dan kebetulan pada hari ini juga Mempersiapkan serana-serana Yang dipergunakan pada saat nanti Upacara Mopepade Yaitu mempergunakan Upacara dewayatnya ini Mempergunakan Kecaruan Waras Patikal Puagung Yaitu mempergunakan Asubang Bungkem Angsa Kambing Serta Ayam Dan Bebek Dan lain sebagainya Dan pada hari ini Begitu sangat antusias Para umat Para penanditul Ikut ngaturangayah Di grill Koryakung Yang terletak Di desa Cayamas Kabupaten Ogan Kumering Gilir Provinsi Sumatera Selatan Dan inilah Letak daripada Gria Ide Pada hidup Punabe Sri Widya Balai Pengumbungan Yang terletak di Madyo Atau di Natar Daripada Gria Pada Upacara ini Mempergunakan Balai Pengumbungan Dengan Memakai Pintu Empat Karena Upacaranya Sudah Membangkit Dan sudah Memakai Catur Dan di depan ini Ada letak Daripada Gria Letak Letak Pemerajaan Gria Mari sekarang Kita masuk Ke lokasi Pemerajaan Gria Ide Panditampu Sudah Sudah Ada di lokasi Di Pemerajaan Gria Ide Panditampu Kebetulan Pada hari ini Juga Para pemangku Begitu Antusias Untuk Ngayah Dalam rangkaian Upacara Nektegang Langsa Mempengalang Sasi Dan lain Sebagainya Sesuai dengan Dudonan Yang sudah Ada tadi Ini adalah Nanti tempat Untuk Upacara Nektegang Dan mengenai rangkaian Pada hari ini Mempergunakan Caru Ekesapte Yaitu Caru Ayam Berumbun Ini tempat Oedan Ide Panditampu Kebetulan Curemangku Gede Kasno Mempersiapkan Sarana Sarana Nanti pada saat Ide Sudah mulai Mempunyai Gede Bapak Selengkap Masih Bapak Lengkap 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 Ini adalah Surya Peseksi Yang terletak Didekat Dengan Padmeng San Ini adalah Sanggar Buru Dadi Bukarinya Juga Sudah Menggah Disamping Sanggar Guru Dadi Juga Ada Sanggar Linggeh Tapeni Dengan Bukarinya Sudah Sudah Menggah Dan Disamping Sanggar Linggeh Tapeni Juga Ada Sanggar Linggeh Rare Anggah Juga Nenuk Bukarinya Sudah Menggah Selain itu Juga Ada Sunari Sebagai Simbol Sangyang Maruti Menyampai Suatu Pesan Atau Maruti Juga Angin Jadi Dengan Penyampaian Ini Dimohonkan Agar Yatnya Ini Tersampaikan Selain Sunari Sunari Juga Ada Lancep Pindekan Yang Didekat Sunari Juga Ini 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 adalah Upokaro Yang Berada Di Arab Sang Pemuput Nantinya Sarang Sarang Kalis Sama Bujir Jorong Jadi Pada saat ini Pacara ini Dipuput oleh 2 Selinggi Terima Dan Sampai 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 ini adalah Daksana Linggih yang nanti dipergunakan dasar Bacara anak tegang Seri Sedano ya Jero ya ranangisri Purusa Pradano dipergunakan pada saat Bacara anak tegang beras dan ini adalah busung gading yang dipergunakan nanti yang juga disurat Aksara oleh Sangpemuput yang dipergunakan setelah ngeri keberas baik semuanya untuk lebih jelasnya tiang akan Wintan Pindunas atau Matur seorang idona linksir kebetulan beliau nanti sebagai Sangpemuput dalam Bacara ini swastiastu ida nalingsir sarang kali ingih yeneng dados titiang uning indik abisekan ida sarang kekale nangdone semeton uning sarang ida maka kali durus ida sani kapal tamu ditiang binaki pengeraja karyu ya jaman karyu ingin ida pandide mpunabe Sri Widyananda ingin ringpunike nike rain ditiang saking Sidorjo Lampung Timur turus rain ampura kanyian tiang pakai bahasa Indonesia agar semua umat agak paham kedi yang tanya panggih dengan eh pada saat hari ini upacara dan tegang ngingsah niki dipuput oleh ida maka kali gitu ya 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 hingga nah untuk menambah pengetahuan ida karena juga banyak keterbatasan umat mengenai memaknai suatu upacara kebetulan karena niki letaknya adalah di lokasi griu koryagung jadi ada beberapa hal pertanyaan yang perlu tiang pertanyakan sarang ida untuk menambah wawasan umat yang ada khususnya di luar pulau Bali mengenai upacara dewa yadnya ini kenapa terlalu banyak rangkaian ida nah jadi tiang mohon untuk ida bisa memperjelas sedikit ini durus ida ya semua ini atur pita ken terima kasih banyak atas pertanyaan dari dana jeru bangku bilang pada hari ini ide pandite empu nabri Sri Widyananda kesarangan dini ngerai saking Sidorjo Lampung Timur Rangkaian upacara hari ini yang lain adalah upacara Nektengingsah mengalang saseh mengahsul dari kenapa ini dilakukan rangkaian ini adalah rangkaian kedua setelah upacara Nur Tirta Pemukat hari kemarin dan Meguru Pindu Rangkaian upacara Nektengingsah ini dilakukan karena proses pengambilan puja wali ringgeria koryagung setelah ngantak lingge sudah lima tahun yang lalu maka mengambil angka lima sebagai pengurit yang lain adalah lingge Pancar Brahma Pancar Dewata tak kalangka lima itulah ida nak lingsir sebagai pengraja karya ya Jemana karya digeria koryagung mungkin mengambil upacara Sani Madianing utamu ini yang ringku nike tiada lain adalah disebut dengan Uras Pati Kalpagung Nah kalau sudah mengambil upacara Uras Pati Kalpagung Madianing utamu Samponpastika akan mengalami beberapa proses proses pertama Nur Tirta Pemukat Meguru Piduke kemudian Nektengingsah terkhusus pada hari ini terkhusus pada hari ini dari segi filosofi bahwa Nektengingsah itu tiada lain adalah ngentegang Nektengingsah adalah bagaimana kita selaku umat pengraja karya para anggar geria dan seolong kuning pengempon ring geria koryagung pun niki mengde enteg mengde fokus ring sejeroning yang karya upacara Sani Pacang kesanggara di kenyakan puncak karya nah di proses nengtek ningsah niki tiada lain juga ningsah artinya penyucian penyucian yang pertama tiada lain adalah penyucian anggar syarire diri kita sendiri dari alam pikir kita badan kita pikiran kita secara keseluruhannya itu disucikan sehingga yang kedua menyucikan sarana-sarana upacara yang akan dipakai dalam rangka nyangre upacara puja wali apa saja itu tiada lain adalah beras, ingin, ketan dan segala sesuatunya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang akan dipakai dalam upacara puja wali di puncak karya nike sepintas ini ring arti daripada proses nengtek ningsah itu sendiri nengtekang adalah kembali depan kita sampaikan adalah untuk fokus kita nengtek kayun nengtek denah lingge kemudian fokus dalam melakukan segala sesuatu nengtek adalah penyucian kemudian dilanjutkan juga nur yang disebut dengan mengguruh tadi kemudian ida betara ke Tadunang ke Linggian nyejar ida betara ngantos puput upacara ngelantur ada Tadunang ida betara tapi ini pina ke Umba Dewi kesembahsun saking para Angga Geria dan Serati Bantan pina ke ida betara betari sana Bangda Presiden Yuryanin mogi pemargin yatnya sida memargi antar hingga yang ringku nike ngelantor nike ida betara raryangon pina keputra neng ida yang betara siwa sebagai ida betara yang mempunyai manifestasi sebagai sebagai sembah sesuunan para beburon atau para binatang yang dipakai korban dalam rangka pelaksanaan upacara mecaru taur di upacara ini saya kira nike mau pengalang saseh tiada lain mempunyai makna yang sangat penting kita memohonkan kepada ide betara ide betari yang sudah diturunkan kemudian agar saseh dalam arti bulan pengalang dalam arti rang benerang dalam proses pelaksanaan perkara yang akan dilaksanakan dari tahap ke tahap sampai penyineban agar mendapatkan cahaya yang terang galang apadang kemudian tidak mengalami hambatan hambatan yang berarti di dalam proses pelaksanaan upacara saya kira demikian penjelasan ide pandi tempu dalam rangka upacara nekta gingsah pengalang saseh yang dilaksanakan pada hari ini lagi memberikan penjelasan tambahan upacara nekta gingsah mempengalang saseh ini kalau kita sudah mengambil upacara tingkat madia tingkat madia tingkat madia yang sama pun kalau sudah mengambil upacara tingkat madia patut sudah dilakukan upacara nekta gingsah ini ini terus mengenai puncak karyo niki kapan dilaksanakan itu puncak karyo dilaksanakan pada tanggal 8 bulan bulan April 2024 niki dengan mungah caturbah dengan caturbah pas ring tilem itu nike pas tepatin ring tilem saseh ke dasin nike nike yang menarik niki kan ada proses daripada nyurut ayu sebenarnya dalam rangkaian ini proses nyurut ayu ini tiada lain adalah pertama kalau dikatakan hubungannya dengan upacara ini boleh dikatakan ada hubungan dalam arti nyurut ayu nyurut itu artinya ngelungsur ayu itu artinya keselamatan ngelungsur warnugeraha ide betara untuk mendapatkan keselamatan kerahajangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini nah kebenaran di dalam proses nyurut ayu ini ada metata ada winten winten penigang sasian winten kemudian ada pebayuhan oton dan inilah yang harus kita lakukan dan diberikan pemahaman kepada umat setiap perkara baik besar apapun kecil yang dilakukan untuk efisiensi pembiayaan terutama peserta di dalam pelaksanaan upacara manusia perlu digalakkan dan diberikan penjelasan bahwa nyurut ayu ini tidak mengurangi arti dan makna kepuasan di dalam proses pelaksanaan upacara manusia itu dalam pembayaran utang yang disebut rene karena meyatnya itu dasarnya adalah piutang sebenarnya maka timbulah piyatnya itu sendiri jadi mari kita bersama berikan penjelasan kepada umat dalam setiap perkara besar ataupun kecil kita sarankan harus dibarengi dengan proses nyurut ayu sehingga di dalam umat menjalani kehidupan dalam beriyatnya dalam manusia demikian juga yatnya yat yang lain mungkin bisa terangkat dan lebih ringan di dalam melaksanakan itu sehingga inilah yang ide nak lisir lakukan mudah-mudahan ke depan umat lebih bisa lebih sadar umat bisa lebih memaknai bahwa dimanapun dilakukan itu karena sesungguhnya ide betari-betari sebelum melakukan itu pasti akan ketedunan baik yang yang peramasti guru sehingga dasar yang harus dilakukan untuk kegeria paling tidak membawa tirte dari betara pemulan sang yang peramasti guru masing-masing jadi rangkaian daripada upacara yang dilaksanakan di geria ini selain dirasakan di angga geria juga di seluruh umat yang ikut nyurut ayu gitu ya di seluruh umat yang ikut nyurut dayu baik di angga geria maupun dimanapun berada astung kare awi gena mastu dari musir awas utara dari musir awas kemudian dari musibah nyewasin ada yang banyak mengikuti proses ini artinya apa umat mulai bahwa sadar dalam sebuah proses melaksanakan niatnya perlu beban-beban dalam pelaksanaan umat perlu diringankan melalui proses inilah kita sebagai sang suling demikian para penghulu-penghulu melakukan sebuah proses siatnya yang dilanjutkan dengan nyurut ayu saya kira demikian penjelasan ini oh ini jadi memang tidak sebatas yang nyupiadolan saja dilaksanakan tetapi ide juga melaksanakan swadharma ide sebagai contohnya mungkin sang patirtan jagat dan lain sebagainya ini sukses semua ide untuk penjelasan ide mudah-mudahan penjelasan ide yang sangat bagus dan juga simple bisa dimaknai untuk seluruh semeton yang ada di luar Bali ataupun di Bali ini suks semua sekarang ide jadi lanjut muput terus ide ini 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 suks semua ide terus ini itulah tadi semeton apa yang disampaikan oleh Idempu mengenai makna upacara Dewa Yatnya dengan berbagai rangkaiannya mudah-mudahan Yatnya yang selalu dilaksanakan oleh umat Hindu baik berada yang di Bali maupun di luar Bali akan bernilai baik dan positif agar terciptanya dunia yang penuh kebahagiaan dan pada saat ini ide pandi Tempu akan mulai mempuji atau muput Yatnya dan tegang dan ngingsah dan rangkaiannya itu itulah sekilas konten pada hari ini yang tiang bisa sajikan untuk semeton mudah-mudahan bisa berguna untuk semeton dimanapun berada dan apabila ada kekurangan ataupun kelebihan tiang sendiri nunas ampura dan akhir kata tiang sinap dengan paramesanti Om Santi 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 Om Tari 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 Terima kasih.